Sorotan lainnya saudara, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan muda yang terbungkus selimut. Asmara menjadi motif dibalik pembunuhan ini. Tiga pelaku pun telah ditangkap polisi. Jasad seorang perempuan ditemukan terbungkus selimut di pinggir tebing Jalan Raya Banjar, Cimaragas, Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat, 25 Februari lalu. Hasil penelusuran polisi, korban adalah Indriana Dewi Eka, warga Cipinang Pulau, Jakarta Timur. Polisi akhirnya menangkap tiga pelaku, DA, DP, dan MR. MR membunuh korban atas perintah pasangan kekasih DA dan DP. Polisi pun melakukan rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Indriani Dewi Eka. Namun, rekonstruksi urung dilakukan di lokasi pembuangan jenazah perempuan berusia 24 tahun itu karena alasan keamanan. Rekonstruksi pun dipindahkan ke area Polsek Banjar. Sebanyak 38 adegan diperagakan ketiga pelaku berinisial DA, DP, dan MR. Pelaku perempuan yakni DP menjadi otak pembunuhan karena korban menjalin asmara dengan kekasih korban yakni DA yang juga ikut membunuh. DP lalu membayar MR untuk menjadi eksekutor pembunuhan. Nah, dari tersangka atau DVR ini menghendaki apabila memang Ridot ingin kembali kepada dia, ya harus salah satu tidak ada di muka bumi. Seperti itu penyampaiannya harus dihilangkan. Ya, sudah sama. Jadi kalau memang Ridot tidak berani, ya silakan mencari orang yang berani untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Akhirnya DA ini berkomunikasi dengan MR selaku eksekutor. Awalnya memang menolak, tapi karena MR sendiri sedang telit hutang, sehingga dia menyanggupi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan awalnya imbalan adalah 50 juta rupiah. Ketiga tersangka kini telah ditahan. Sementara penyidikan kasus ini diambil Alipolda Jawa Barat, karena lokasi kejadiannya berada di beberapa wilayah di Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara perempuan yakni DP menjadi otak pembunuhan karena korban menjalin asmara dengan kekasihnya, yakni adik yang juga ikut membunuh korban. DP lalu membayar MR saudara untuk menjadi eksekutor pembunuhan ini. Kita bahas bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Reza. Malam Mas Yersir. Anda melihat kasus ini seperti apa? Dari kasus ada unsur asmara yang terlibat sehingga akhirnya adanya pembunuhan ini? Kalau disebut ada faktor asmara atau kecemburuan, maka saya sudah tak lain tak bukan motif yang melatar belakang di peristua ini adalah motif emosional. Tapi kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok, maka memang otoritas kepolisian sekiranya perlu patut mengisir satu persatu siapa melakukan aksi dengan latar belakang motif apa. Karena seandainya memang betul ada perlibatan uang dalam jumlah entah itu 15 juta rupiah atau 20 juta rupiah sebagai ongkos untuk menghabisi seseorang, maka saya bayangkan ini bukan lagi bicara semata-mata tentang motif emosional, tapi sudah motif instrumental. Yaitu bagaimana seseorang melancarkan aksi jahat untuk mendapatkan manfaat tertentu, baik itu misalnya uang, cinta, popularitas, atau apapun sifatnya yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perasaan, tapi bersangkut-paut dengan keuntungan atau kemanfaatan dari aksi kejahatan. Kalau kita lihat ini kan sepasang sejoli ini akhirnya kan menyewa pembunuh bayaran. Nah melihat kasus ini apakah mereka sudah kekesalan ataupun faktor emosional ini sudah terpupuk lama sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa perempuan muda ini atau Anda melihatnya seperti apa? Itu memang perlu ditelisik oleh pihak kepolisian. Apakah terjadi penggumpalan perasaan negatif yang sampai titik tertentu sudah tidak lagi bisa ditahan, mendorong kemudian terjadinya aksi pembunuhan. Tetapi dalam sekian banyak penelitian tentang psikologi forensik juga tidak jarang aksi-aksi kejam, aksi-aksi pembunuhan, aksi-aksi kekerasan, tidak dilatar belakangnya oleh luapan emosi yang sudah menumpuk sekian lama. Tapi memang sifatnya impulsif atau seketika. Ada orang-orang yang misalnya memiliki pola atau kepribadian amarah tertentu yang sangat sulit untuk mengendalikan luapan emosinya bisa kemudian berpilaku impulsif, tampil perilaku agresif, entah itu menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Tetapi bagi saya, apakah tumpukan perasaan ataukah perasaan yang meledak seketika menurut saya bukan isu yang terlalu penting untuk didalami. Yang jelas adalah sekiranya pihak kepolisian ingin mengenakan pasal yang paling berat terhadap para pelaku, misalnya pasal pembunuhan berencana atau pasal Liga 40, maka alih-alih berbicara tentang perasaan mereka justru lebih penting bagi pihak kepolisian untuk memastikan adanya empat unsur yang sudah dihitung-hitung oleh para pelaku ketika melancarkan aksinya yaitu target, insentif, risiko, dan sumber daya. Kalau empat unsur ini ada terlepas apapun perasaan mereka, maka sudah pasal pembunuhan berencana bisa dikenakan. Yang juga jadi sorotan nih Mas Reza, kalau kita lihat dalam kasus ini, para pelaku ini juga sempat membawa korban yang sudah dibunuhi untuk keliling wilayah Jawa Barat, bahkan pada saat mobil mereka ini mogok, korban ini dipakaikan masker begitu sehingga terlihat seolah tertidur. Melihat perilaku seperti ini, jika kita kaitkan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan ini, sudah bisa dikatakan sadis atau seperti apa? Memang adakah pembunuhan yang tidak sadis? Semua pembunuhan pasti sadis. Tetapi, sekali lagi, ketika kita bicara tentang orang yang meninggal dunia akibat perbuatan orang lain, ada beberapa pasal yang bisa dikenakan di situ. Misalnya pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, atau pasal pembunuhan tanda petik biasa, atau juga pasal pembunuhan berencana. Nah, kembali ke pihak kepolisian. Setelah itu, kalau mereka memang ingin mengenakan hukumannya maksimal kepada para pelaku, maka memang pasal pembunuhan berencana yang patut digedepankan. Bukan pasal pembunuhan tanda petik biasa, dan juga bukan pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Oke, pembunuhan berencana. Kemudian dari faktor hubungan asmara yang terjalin antara pelaku ini, apakah ini bisa menjadi salah satu faktor yang kuat begitu, sederhananya seperti mereka tidak bergerak sendiri, sehingga bisa dikatakan mereka saling mendukung untuk melakukan aksi kejahatan ini? Pertama, kalau kita berbicara tentang asmara atau kecemburuan, memang ada penelitian yang menemukan bahwa dari sekian banyak kasus pembunuhan yang dipelajari atau disetudi, ternyata 40% memang dilatar belakangnya oleh luapan kecemburuan atau asmara. Nah, dengan kata lain, walaupun memang tidak mencapai 50%, tapi 40%, tetapi angka ini tetap bisa kita pandang sebagai angka yang luar biasa. Bahwa misalnya kita bisa membangun tafsiran, dari sekian banyak aksi pembunuhan, ternyata 40% pelaku diantaranya memang digerakkan oleh amarah, digerakkan oleh rasa sakit hati, digerakkan oleh kecemburuan atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika ada orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka kemungkinan terjadi peristiwa fatal menjadi tampak di depan mata. Itu pertama. Yang kedua, memang tanda petik unik ya, ketika kita bicara kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh kecemburuan atau asmara, kalau yang mengalami kecemburuan atau luapan perasaan sedih dan seterusnya itu adalah laki-laki, memang bisa saja kecenderungannya adalah maaf menghabisi orang lain. Tetapi ketika perasaan yang sama dialami oleh perempuan, data menunjukkan bahwa ternyata kekerasan itu tidak tertuju kepada pihak lain, tapi cenderung tertuju kepada diri yang bersangkutan sendiri. Entah itu menyakiti dirinya sendiri, atau bahkan maaf menghabisi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ternyata manifestasi luapan perasaan negatif antara satu jenis kelamin dengan jenis kelamin yang lain itu berbeda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau seorang calon pelaku berhimpun dengan orang-orang lain yang tergelak untuk melakukan perbuatan serupa, maka memang hitung-hitungan di atas kertas, kecenderungan mereka untuk menyepelekan resiko itu akan semakin tinggi. Ketika aksi, misalnya aksi pembunuhan itu akan dilancarkan oleh satu orang, atau perhitungan tentang resiko relatif tinggi. Tetapi sekali lagi ketika berhimpun bersama orang-orang lain dengan tujuan atau maksud yang sama, mereka akan mengecilkan arti resiko. Mereka menjadi terlalu percaya diri akan kemampuan mereka bahwa saya tidak akan ditangkap oleh polisi, saya akan bisa menghilangkan jejak, saya akan bisa membangun alibi, dan seterusnya. Nah ini sekali lagi betapa berbahayanya ketika kemudian kehadiran orang di sekitar, alih-alih memberikan koreksi terhadap semua niat jahat, tapi justru memfasilitasi atau memperkuat kemungkinan niat jahat berubah menjadi perilaku jahat. Baik, terima kasih psikolog forensik. Mas Reza Indragiri telah memberikan perspektifnya terkait dengan sepasang sejoli yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa seorang perempuan muda.